Hai kenapa kamu tidak naikin saya masa berfokus berfokus pada yang saya gitu kan udah TKO cukup lah lebih malu masalahnya aku kasihan sama kamu loh gini kalau misalnya malu lo nggak takut dong naikin saya kemarin aku kalau gua takut dari awal gua takut karena gua lihat lu udah malu ya kalau aku mau bikin orang mau lebih malu lagi kan kan dulu turunin gua kenapa aku naik like lagi dilarang enak aja yang yang aku yang aku kena report aku kena report kemarin siapa yang nge-report bisa lihat kalau aku kena report lu kan yang report siapa kucu kali kucu tapi kalau aku kenapa kamu takut aku naik lagi ya udah cukup lah kan kalau orang kita tuh nggak boleh bikin orang dua kali sekali aja nanti nyambung lagi besok nih ntar malem boleh dah oke tuh ya berarti ya Dapat bagian dalam kerajaan sementara kalau di orang-orang Yahudi kalau Hari Raya Purim Hari Raya mereka diwajibkan mabuk kalau nggak mabuk nggak boleh betul ya Hari Raya Purim itu adalah Hari Raya yang wajib untuk mabuk-mabuk kan di dalam iman Kristen Anggur itu bukan untuk mabuk tapi kalau di Yahudi mabuk itu adalah syariat untuk merayakan Hari Raya Purim peringatan tentang Esther gue gue jangan digedein dong uset deh kan sini bintangnya agak tamasnya dibuai bintangnya Pak lu dong masa gue digedein udah kayak Pak jangan gue digedein lah gue kayak gile lo ada yang typing tuh pendeta-pendeta sesat istrinya islam tuh gimana build respon kenapa pendeta sesat istrinya islam tuh ada yang typing di bawah pendeta sesat istrinya islam tuh ada yang paling itu mungkin ditujukan ke bokap lu no problem bukan gua ya bokap gua bukan gua jadi kalau kalian mau debat ya mau nyerang gua aja nyerang anaknya Profesor gak pernah gua bapanya Profesor gak pernah semua lama gua seribat sama Profesor gua gak pernah kayak gitu loh terus bilang paling kan gua serang Profesornya bagaimana bagaimana pendapat lu bahwa murhan Mesias orang Israel itu sudah gagal kenapa? kamu bisa gagal terus? kenapa tuh? kenapa kok gagal terus? Mesiasmu itu ditetapkan tapi gagal dengan Yesus? Yesus tidak gagal Yesus gagal menurut siapa? menurut lu? menurut Yesus tapi saya lah menurut kitab Yesus semua murid Yesus bakal ibut atau orang Yahudi menurut saya orang tidak akan lagi belajar perang akan membuat damai singa akan makan rumput dengan kambing dan sebagainya tidak ada jaman Yesus ada kedamaian gitu ada 6 hal yang tidak di menganggapkan oleh Yesus di dalam semua oke lah oke seandainya seandainya Yesus gagal oke aku ikutin kata-katamu seandainya Yesus gagal tapi kenapa kok kamu lebih banyak gagal? seandainya dong hidup hidup itu gak boleh seandainya harus pasti gak boleh seandainya kalau Yesus gagal bagaimana orang bagaimana sekarang orang di dunia itu lebih banyak jadi pengikut Kristus daripada jadi Yahudi gak apa-apa sementara Mesiasmu gagal orang itu menjadi pengikut Yesus mengikut Buddha itu hak mereka gak masalah poinnya adalah 33 Mesiasmu gagal ada Simon Barkoba ada Sabatai Svi ada Rabi Lubavitch itu kan gagal semua kenapa? kenapa kok bisa gagal? gak gagal karena Barkoba itu mengarah ke pasukan Roma terus dia mentabiskan baik suci yang diperingati dengan hari raya pertabisan baik suci itu tidak gagal oleh Yesus malah gagal tidak ada satupun yang digunapi dia dia di bahkan digibukin ntar Roma mati tusuk pakai tombak ntar Roma masih tidak gagal tapi dia bukan Mesias masalah bagaimana? gagal gak? kalau dibilang gagal lebih gagal ya susah saya nanya gagal gak? enggak karena dia mengalahkan pasukan Roma dan dia menghabiskan besok yang sudah di lumungin darah babi besoknya sudah anjur tahun 70 Barkoba tahun 134 kira-kira saya tanya Barkoba meninggalnya kenapa bro? apa? Barkoba meninggalnya kenapa? Barkoba meninggalnya apa? dibantai sama Hadrianus betul? kayaknya perang ribut kayaknya perang deh aku kalau gak salah ya oke dia dibantai sama Roma Naisar Hadrianus nama siapa? Hadrianus Naisar Hadrianus berarti ya Antriatus Adikpengnya sudah mati dong apa di jaman itu kan oke berarti Barkoba mati kan? mati mati gak? mati nah iya bangkit gak? berarti gagal bangkit gak? barkoba barkoba mati gak? yesus barkoba bangkit memang barkoba lebih hebat barkoba barkoba mengalahkan pasukan Roma dan menghabiskan berat suci yang sedih lumuri darah lebih hebat berat suci udah hancur tahun 70 barkoba itu tahun 134 bro jangan bohong kamu bukan Islam bro kalau kamu Islam aku percaya kamu bohong tapi kamu Yahudi setidaknya masih punya masih punya dikit ya masih punya harga diri kenapa? berkohba mati dan bangkit gak? dalam Judaism yang mati itu hanyalah tubuh fisik tapi neshamot neshamot itu barkoba mati dan bangkit gak? jauh aja barkoba mati dan bangkit gak? belum belum bangkit gak? gak barkoba bangkit gak? dari kematian? belum berarti mesias gak dia kalau dia belum takit? di setiap generasi ada potensinya menjadi mesias itu semua semua raja-raja raja-raja Yehuda itu adalah mosiah yang diurapi sesuai dengan fungsinya kalau di setiap generasi barkoba mesiasnya kita sudah buktikan kan di dalam seluruh kitab tanah bahwa Yeshua itu tidak pernah dikatakan akan menjadi raja kan? di dalam Yaremi 30 menyatakan bahwa mesias yang akan datang namanya Daud hargai dirimu kamu kan Islam jangan ngoceng-ngoceng gak jelas barkoba mesias bukan? lu yang gak jelas dari tadi barkoba mesias barkoba mesias atau bukan? gak sias mati gak? bangkit gak? mati gak? mati nah gagal berarti bangkit 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 kalau masalah bangkit barkoba juga akan bangkit semua orang akan mati di akhir saya mimpi akan bangkit oke kalau barkoba itu mesias kenapa ada Moses of Christ Moses of Christ juga mesias mesias semua ada berapa? sekarang dimana dimana tunjukan kepada saya lagi nih Yesus akan datang sebagai raja di dalam kitab tanah itu aja itu kan gak bisa kamu baca gak bisa kamu jawab kamu kasih ayat salah loh maksud kamu kan itu misalnya 12 dalam misalnya 12 ayat berapa itu itu ayat suwati itu bukanlah nama itu adalah jangan larikan topi anda sudah gak berani waktu mengenai lagi saya ingin tahu kamu sudah salah berat itu seandainya kamu bilang saya kalah saya ngasih tahu kebenaran itu kamu kalah kemarin debat pertama kamu salah tunjuk ayat kamu gak bisa menunjukkan disitu saya sengaja menunjukkan Yesus ada itu salah strategi kemarin makanya sebelum Anda berbicara dengan orang Yahudi yang paham akan tanah kamu bukan orang Yahudi bro kamu orang binjai kamu orang binjai orang menadu tapi saya ya ada juis saya juis surat juga ada semua orang yang 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 usah pribadi kamu ketika kamu kalah kamu bilang juis orang yang di anju orang yang cuma yang tahu I am Jew dan XM as a Jew is my people eliseva bilang kamu bukan orang Yahudi beddin itu cuma ada di sanghai dan ada di Australia sekarang pertanyaannya dari dua dari dua nengarai disuni eliseva dibawa saya tanya kamu Yahudi Ortodoks atau Yahudi apa kalau kamu bukan Ortodoks berarti kamu Yahudi ortodoks konservatif atau Rivo kalau kamu bukan Ortodoks artinya kamu bukan Yahudi kalau kamu bilang soal apa namanya sekte ya di dalam Judaism gini Ortodok pun itu Ortodok misalnya kamu sahabat nah convert kamu tidak dianggap sah di dalam saya adalah semuanya Rabi saya ortodok ada semuanya ada dong Rabi saya 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 convert dengan Rabi Raffben itu konservatif Raffben orang Lampung bukan orang Yahudi saya berteman dengan dia kamu kan enggak tahu siapa dia siapa nenek saya tahu dia jual kopi di lampu baru pindah ketika kamu tidak bisa menunjukkan kata Yiswa Yiswa yang palsu 43 ayat 11 kamu menyerang pribadi tidak boleh fokus ke situ tunjukkan kepada seluruh kamu di mana bro ingat saya moderator kamu Jujur Jujur kepada 1100 orang di sini kamu jujur di dalam tanah mengatakan Yiswa adalah Raja yang akan datang tunjukin kamu sudah jujur mengatakan Yesus di dalam tanah bagus memang tidak ada di dalam kitab Samuel penjelasan bahwa Mesias itu akan mengokongan Raja selama supaya kita saya seorang Kristen yang akan datang sebagai Raja saya sama Agatha Kristen Kristen ortodok kamu Yahudi apa coba jujur biar kita tahu nih jujur unmute unmute bro unmute 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 mute 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 oke karena dia gak unmute saya jelasin ya kalau orang Yahudi itu hanya diakui dari ortodoks judaism konservatif itu tidak diakui reform itu tidak diakui nah kalau anda mau menjadi seorang Yahudi anda harus di approve oleh dua setidaknya salah satu dari dua lembaga dua lembaga ini di Asia Pasifik cuma ada di Shanghai dan cuma ada di Australia di Sydney ya namanya lembaga Bad Din Bad Din ini adalah perwakilan dari Knesset yang ada di Israel nah orang kalau mau convert kepada iman Yahudi dia harus pergi ke Shanghai atau dia pergi ke Australia pertanyaannya Willy kapan di convert pergi ke Shanghai atau Australia jujur saya Rabi yang mengonvert saya adalah Rabi David Kunin silahkan cari di google David Kunin dia adalah chief rabai di Jepang buat chief rabai konservatif di Jepang di convertnya dimana dimana mereka kemari kemari ke Indonesia betul kalau gak percaya bukan di Australia itu kan kalau ortodok oke berarti kamu bukan ortodok judaism selama ini kamu mengaku ortodok judaism tapi saya tapi saya belajar dengan Rabi kamu Yahudi apa dulu kamu Yahudi orang mengira kamu Yahudi apa dulu saya konservatif secara legalnya secara legalnya dia konservatif tetap jadi surat konservatif itu atau surat reform itu bisa dipakai untuk aliyah tahu gak aliyah untuk pulang ke Israel bisa aliyah itu ya aliyah itu pun itu harus persetujuan dari bad day gak bisa sembarakan orang oh enggak gak gitu gak gitu MPR DPR Israel itu namanya keneset makanya tadi aku bilang di keneset di keneset itu tidak hanya konservatif bahkan sebanyak dari mereka adalah reform kalau namamu tidak terdaftar di dalam bid bid atau mahkamah agama maka bagaimana kamu bisa ikut aliyah saya sudah ditawarin aliyah sudah beberapa kali ditawarin cuman saya bilang orang Indonesia siapa yang sudah aliyah orang Indonesia siapa yang sudah aliyah jangan kamu sebut elisepa lagi kamu sudah tahu orang saya yang menjalani hidup ini siapa yang menjalani hidup ini teman-teman saya tentara pesan Indonesia siapa yang sudah liat jadi saya lebih tahu dari kamu Bill fokus aja dari 300 juta penduduk Indonesia justru lebih banyak reform sekarang bukanlah pemerintahan yang berlandaskan hukum Taurat belum jadi masih sekular Israel ini adalah negara sekular bukan negara agama sekarang sekarang ketahuannya dia bukan ortodok Judaism ya konservatif dan reform sekarang kalau kamu bilang orang konservatif atau reform berhak untuk dapat aliyah siapa yang sudah aliyah di Indonesia siapa saya mute nih siapa yang sudah aliyah siapa gimana pertanyaannya siapa yang sudah melakukan aliyah di Indonesia nah elisepa emang dari mana elisepa itu dari rafben awal-awal elisepa elisepa sama adiknya itu pertama-tama bergabung bersama kita itu khasusnya di reform dengan rafben nah jadi elisepa itu pertama mereka mengenal judaism dari rafben bukan konservatif no gini sejarah elisepa itu gua tahu banget itu saudara gua jadi kita dekat dia sama-sama kamu dari akven kan jadi sejarahnya dari sejarahnya gini elisepa itu asalnya dari 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 reform jadi perjalanan no no enggak waktu sebelum dia aliyah dia kan pertama kan ikut dengan kita tuh tapi waktu itu gua belum elisepa duluan sebelum dia di Yahudi dia adikkan dia kan bapaknya muslim sama kayak lu kan beda-beda beda agama orang tuanya tapi gini agak-gakak pun kalau nikah sama orang Israel pasti dia akan diboyong ke sana ya enggak apa coba aja begitu pertanyaan saya begini siapa orang Indonesia yang sudah pernah dapet aliyah ya ada jadi tentara ada jadi tentara orang-orang dari Papua lu google aja lu google lu google ya tentara IDF dari Papua ada ya siapa lu ketika aja masa gue udah kasih informasi tuh kok kayak Islam lu ngeluh google-gugel udah lah sekarang konsentrasi lah tunjukin Yesus akan datang sebagai Raja di akhir zaman menurut kitab-kitab tanah tunjukin kan kemarin udah gagal tuh salah nunjuk ayat saya 43-17 ternyata salah ayat kemarin kan itu adalah efekstnya berbunyi adalah oh kamu memframing saya bro karena saya masuk ke rumuh saya mau ngasih dua ayat kamu langsung nurunin saya saya enggak dinaikin lagi itu bukan diskusi jadi tuh kemarin ini bahas soal bukan pribadi ya kamu jawab dulu kamu jawab dulu kenapa saya enggak dinaikin lagi kamu jawab dulu sumpasanya iyalah pernyataanmu kalau ada kata ISU saya tanya kenapa saya enggak dinaikin lagi saya 43-17 benar atau tidak jawab kenapa saya enggak dinaikin lagi jawab dulu kamu jangan memframing saya disini moderatornya kenapa kamu enggak dinaikin saya kemarin moderator di Bang Bilina ada orang Islam Bang Edwin iya nah dia memang sengaja dia bilang dia enggak mau naikin lagi dia ngomong bukan moderatornya juga dia yang bilang dia enggak mau naikin saya dialog itu enggak begitu kan gue kan juga lagi rekaman itu ya jadi kita udah kenapa saya enggak dinaikin jawab begini deh begini deh bagaimana kenapa saya enggak dinaikin jawab dong bagaimana kalau nanti malam kita debat lagi yang di ruangnya jelasin dong kenapa saya enggak dinaikin karena udah salah ayatnya aja kamu ayatnya aja kamu enggak mau bacakan kemarin udah dibacakan S4311 enggak ada kata Yesua adanya Mosia loh ini ternyata kamu bohongnya dua kali kamu bohong kamu bilang kamu saya kalah dialog padahal saya enggak dinaikin ya saya 43 ayat 11 itu tidak ada kata Yesua ayatnya itu saya kasih ayat itu ada banyak kamu hanya menyoroti kenapa kamu tidak naikin saya jauh sampai kamu bilang rekam guys kenapa 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 kamu tidak naikin saya masa berfokus pada Yesua itu kan udah TKO cukup lah lebih malu masalahnya aku kasihan nama kamu loh gini kalau misalnya malu lo enggak takut dong naikin saya kemarin kalau gue takut dari awal gue takut karena gue liat lo udah malu ya jadi gue malu lebih malu lagi kan lo turunin gue kenapa aku naik lagi lagi dilarang gue menurunin lo enak aja aku kena repot aku kena repot siapa yang repot lo kan bisa liat kalau aku kena repot lo kan host iya yang repot siapa kok hucu kali kok hucu tapi kalau aku kenapa kamu takut aku naik lagi ya udah cukup lah kan kalau orang kita tuh gak boleh bikin orang alu dua kali sekali aja nanti nyambung lagi besok nih ntar malam boleh dah oke itu ya berarti ya kemarin banyak Kristen yang nonton saat satu ayat disuruh baca tiba-tiba dia ngerasa ayat itu adalah jawaban final dan saya turun karena kebenet naik lagi gak dinaik-naikin ada rekamannya kok dia sendiri gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen di Kristen aja banyak penipu selamat menikmati